oke bosku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya dinda gunawan septyono pastinya masih bersama di channel soldier panah channel channel yang sangat bermanfaat berguna bagi nusabang sahabatan agama oke dan pada kesempatan video kali ini yaitu saya ingin berbagi ilmu lagi tentunya ilmu yang sangat bermanfaat berguna bagi nusabang sahabatan agama ya itu ya saya itu pada video kali ini ingin membuat sebuah konverter ya konverter itu seperti ini ya seperti gambar ini ya alat apa sih bang konverter itu ya konverter itu adalah ya sebenarnya fungsinya banyak untuk mengonvert dari jack besar menjadi jack kecil nah dan pada video kali ini yaitu saya itu ingin mengonvertnya dari jack mic condenser ya oke nah micnya seperti ini kalian bisa melihat sendiri ya ini adalah mic condenser bagaimanakah caranya menyambungkan ya atau merekam menggunakan mic ini dan direkam menggunakan hp android kita nah bagaimanakah caranya ya itu dengan membuat sebuah konverter nah konverter itu ya seperti tadi ya seperti ini itu adalah konverter konverter seperti ini bagaimana sih cara membuatnya pokoknya mudah sekali dan sangat bermanfaat ya bos ya jadi pada video kali ini yaitu cara membuat konverter ya konverter dari barang-barang bekas tentunya sangat bermanfaat bagi kalian semua oke bagi kalian yang baru gabung jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian itu tidak ketinggalan video terbaru terupdate dari channel ini bos oke tidak usah banyak basa basi yuk langsung saja kita simak videonya oke bos langsung saja ya bos ya nah ini kita membutuhkan sebuah jack 3,mm ya nah ini ada 3 pin ya kalian bisa lihat ya 3 pin dan 2 cincin hitam ini 1, 2, 3 nah jadi ada 3 ya nah kalian bisa lihat ini ada 3 dan untuk output kabelnya juga ada 3 dan barang yang kedua yaitu sebuah jack mic condenser ya biasanya oke ini saya ambil dari bekas CD ya oke jadi bahannya cuma itu sekarang kita tes ya mana itu untuk kutub-kutubnya agar tahu untuk yang bagian pangkal sendiri kabelnya berwarna biru ya kita setelah cek kabelnya ternyata warnanya biru dan untuk yang tengah kabelnya itu kita lihat kita cek oh ternyata kabelnya berwarna hijau ya bos ya sambungannya pin yang tengah ini kabel yang berwarna hijau ya oke kalian sudah paham ya dan untuk pin yang paling ujung yaitu kabel yang berwarna merah oke nah kalian bisa melihat sendiri ya disini pokoknya seperti itu oke sekarang yaitu kabel hijau dan merah ini ya ini nanti harus disambungkan ya ini ada dua pin bagian tengah dan ujung atau kabel yang berwarna merah dan hijau kita sambungkan menjadi satu kenapa bangkok begitu karena yaitu R dan L jadi R dan L itu dijadikan satu karena mic kondensor tidak menggunakan L dan R tapi hanya ground dan utama jadi seperti itu dan untuk yang ground ini berwarna biru ya ini kutub yang paling pangkal kabelnya berwarna biru oke selanjutnya kita langsung soldirkan ke jacknya ya ke apa itu namanya saya kurang paham pokoknya ini untuk tempatnya jack mic kondensor kita tes dulu nah ini bagian ground ya ini kutub ground harus hafal ya pos ya kita cek kalau tidak hafal ya dan untuk utamanya oh tidak teko ya pos ya nah ini dari belakang kita coba oke ternyata sudah benar sekarang kita solder ya pos ya oke yang kabel berwarna hijau dan merah kita solderkan ke kutub yang utama ya yang utama itu yang ujung ya jack kondensor kan ada dua ya yang satu yang ujung yang satu yang agak ombo itu itu yang ground jadi ini yang berwarna hijau dan merah kita sambungkan di pin yang setrum utama ya kalian pastinya sudah paham lah halo belum paham silahkan bertanya di kolom komentar nanti pasti akan saya jawab 100% jelas oke setelah itu untuk yang ground atau yang berwarna biru kabelnya kita solderkan ke ground juga ya kita ambil T0 dulu agar mudah kita ambil dulu setelah itu kita solderkan nah pokoknya kalian tidak usah takut jika masih bingung kalian silahkan bertanya di kolom komentar ya bosku ya nah oke setelah ini langsung saja kita solder ya untuk yang biru kita solder ke ground dan untuk kabel yang berwarna merah dan hijau kita solderkan ke utama utama itu maksudnya R dan L yang digabung menjadi satu tadi loh bos oke mantap sekali nah jadi seperti ini ya hanya dua sambungan pokoknya sangat mudah sekali anak TK saja bisa ya bos ya oke kita kuatkan dengan mengambil T0 lagi nah oke mantap semoga bermanfaat ya ilmu pada video kali ini yang masih bingung silahkan bertanya tidak usah malu-malu karena kalau malu tidak dapat ilmu ya bosku oke ini sudah siap jadi sambungannya itu hanya begini ya oke pastinya kalian sudah paham oke sangat mudah ya untuk yang biru ini dan yang kabel hijau dan merah yang utama oke sudah siap sekarang waktunya kita rapikan bagaimana bang cara merapikan yaitu saya karena adanya hanya solasi bekas ya ya saya rapikannya menggunakan solasi bening bekas ini karena solasi ini sudah cukup dalam melakukan perapiannya jadi sudah siap lah oke jadi seperti ini ya kita gulung-gulungkan terus sampai tertutupi bagian soldiran-soldiran tadi agar tidak terjadi konsleting dan bisa bisa apa ya bos ya bisa lebih rapi dan tidak grendel ya yang penting jadi kita rapikan sesuai sesuka hati lah pokoknya ya oke karena ini saya ambil barang ini dari barang-barang bekas ya bos untuk jack mic kondisornya saya ambil dari bekas ini dan untuk jack 3,5 nya saya ambil dari bekas bekas handset bluetooth itu loh bos nah kalian pastinya sudah paham ya oke ini sudah rapi nah jadi seperti ini ya oke produk mantap sekali terbuat dari sebuah barang bekas ya oke sip lah oke langsung saja ya kita coba bagaimanakah kualitasnya oke bos bagaimanakah ya ya langsung saja kita coba ya bagaimanakah cara pembuatannya tadi kalian pastinya sudah bisa dan ini saya masih menggunakan atau merekam menggunakan sebuah mic kondisor yang pakai ini ya bos ya dan nanti akan saya coba menggunakan mic kondisor ini ya ini saya rekam menggunakan sound card lalu ke hp dan bagaimana sih caranya menggunakan ini converter ini tidak usah banyak bahasa apa sih yuk langsung saja cara penyambungannya kita seperti ini selamat menikmati oke sekarang kalian menggunakan sebuah ya sekarang kalian mendengarkan dengan menggunakan mic kondisor ini bro ini tidak saya gunakan ya yang gunakan ini dia dan ini saya rekam menggunakan ini bro ya nah ini mic kondisor ini direkam menggunakan sebuah hp android jadi converter tadi gunanya untuk menghubungkan dari jack mic kondisor ini nah mic kondisor ini ya ini kita hubungkan ke splitter dulu setelah splitter langsung ke hp nah jadi seperti ini ya bos ya untuk cara menghubungkan mic kondisor ke hp jadi kita butuh sebuah converter tadi yang kita buat tadi jadi gunanya converter seperti itu mungkin pada video selanjutnya ya saya ingin memperjelas lagi tentang apa ya bos merakit ya merakit sebuah converter tadi kan sudah merakit maksudnya merakit cara pemasangan cara menggunakannya bagaimana sih nah ini akan saya jelaskan pada video selanjutnya mungkin dan untuk video ini ini adalah fokus dalam membuat alat converternya ya dan pada video selanjutnya mungkin fokus pada bagaimana cara memasang converter atau mic kondisor ini bagaimana kah cara digunakan di hp android untuk merekam jadi seperti itu suaranya kalau menggunakan mic kondisor lumayan jernih bagus mantap joss pokoknya buat kalian semua oke jadi seperti ini dan video selanjutnya mungkin saya akan membahas tentang bagaimana sih caranya menghubungkan mic kondisor ini ke hp android atau merekam menggunakan mic kondisor nah pokoknya sangat mantap sekali tidak usah banyak basi ya bos ya oke oke jadi seperti ini untuk hasil dari alat converter yang kita buat tadi yaitu gunanya untuk menyambungkan dari mic kondisor ini ke hp atau merekam menggunakan mic kondisor oke bosku mungkin cukup sekian dari video kali ini semoga bermanfaat bagi kalian semua bagi yang baru gabung jangan lupa untuk tekan tombol like yang suka dan bagi yang baru gabung jangan lupa untuk menekan tombol subscribe jangan lupa lagi nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian itu tidak ketinggalan video terbaru terupdate dari channel ini oke mantap buat kalian semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati